Halo sahabat-sahabat THI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke, Senusantara, bahkan di luar Nusantara Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman yang melihat video-video saya Selalu dalam perlindungan Tuhan, dipertemukan dengan hal-hal yang mudah Tidak ada yang mustahil Bagi teman-teman yang pertama menemukan, baru menemukan channel ini Baru melihat video-video saya, baru melihat muka saya Baru melihat model rambut yang tajam Silahkan teman-teman mendukung channel ini Agar saya tetap semangat memberikan informasi kepada teman-teman Berkaitan dengan aplikasi Baik itu VTube, baik itu Youtube, baik itu SCW Sekarang mulai di View Feature Ya karena ini adalah pengalaman-pengalaman saya teman-teman ya Dari channel saya Dan seharusnya lah kita seperti itu ya Aktif teman-teman, produktif menjalani kehidupan Nah jadi teman-teman Apakah mungkin bertanya ada informasi apa hari ini Bandema? Pagi hari ini biasanya saya memulai dengan video short Ya tapi mungkin Tengah-tengah hari sebentar baru saya upload video short Teman-teman bisa mengikuti video-video short saya Di sana saya membagikan tips-tips ya Tentunya saya bukanlah orang yang sangat super Tetapi minimal Dalam hidup ini kita saling membagi dan membangun Saya sering mengatakan kepada Anda Kalau Anda punya pasangan Lalu mengatakan-atakan pasangan Anda Wah bebe lu Kamu setiap hari semakin hari aja semakin mirip dengan bebe Otomatis hubungan itu bisa jadi rusak Kenapa? Karena ada intonasi, ada kalimat Karena yang sebenarnya yang menyebabkan hubungan rusak itu adalah Yang paling banyak itu adalah kata-kata Bahkan kata-kata itu kadang menyakitkan ketimbang perilaku Iya kan? Iya Kata-kata kadang lebih sakit teman-teman Jadi seperti itu Nah itu sebabnya Kita saling selayaknya lah Warga Indonesia, warga 62 Ya saling membangun Mencoba perhentungan di mana saja Jangan saling menghina Jangan saling meremehkan Menganggap diri paling cerdas di dunia Nah jadi saya mencoba memberikan selusuh-selusuh kepada teman-teman Sambil mendorong menyemangati teman-teman Untuk kita tetap survive teman-teman di masa pandemi ya Informasi apa hari ini Bang Dema? Informasi hari ini adalah Saya akan memberikan informasi kepada teman-teman Adalah informasi dunia per-kripto-kriptoan Sambil kita serumput-serumput ya teman-teman ya Kita serumput Kalau teman-teman suka serumput kopi Saya serumput T Teh Citan Segar teman-teman Ya kan saya suka ini ya Saya suka minum ini Teh ini Saya juga sambil di barengi Banyak minum air putih ya teman-temannya Banyak minum air putih juga Minimal sehari katanya 8 liter Untuk sehat Tapi kalau sudah lebih 8 liter juga bisa nggak sehat Ya Intinya dalam kehidupan selalu ada porsinya ya Oke Kita mulai dengan informasi dunia per-kriptoan Karena Kripto ini sekarang memang lagi Apa ya Infonya ini Lagi trend bisa dibilang lagi Trend lagi tidak menentu Banyak Apa namanya Gonjang-ganjing terhadap informasi-informasi kripto Khususnya di bitcoin Ada yang mengatakan bahwa bitcoin naik Ada yang mengatakan bitcoin turun Nggak entah Ya Ada yang mengatakan Pokoknya isunya Nggak karu-karuan lah Masalah kripto ya teman-teman Cuma kalau saya pribadi Melihatnya Menilainya bahwa kripto ini memang Digemari oleh masyarakat dunia Itu sebabnya Kalau agak sulit juga Kalau kita mengatakan bahwa kita akan menjelangkan kripto Itu kalau pandangan saya Karena dia sistemnya disentralisasi Oke langsung aja Dikutip dari CNBC Indonesia Judulnya adalah Uang kripto mau dikekang Bos Telsa Elon Musk Buka suara CEO Telsa Elon Musk Mengatakan sebaiknya tidak mancoba mengatur dan meregulasi pasar kripto Menurutnya Tidak mungkin pemerintah Amerika Serikat bisa menghancurkan kripto Namun bisa memperlambat kemanjuan dari pasar kripto Hal ini menanggapi pertanyaan apakah sebaiknya memperintahkan terlibat dalam mengatur ruang kripto Ya itu yang kita harapkan ya teman-teman Saya akan berkata jangan lakukan apa-apa Kata Mas Menanggapi pertanyaan tersebut Dikutip dari CNBC International Rabu 29 September 2021 Pada awal tahun ini Tesla mengatakan telah membeli Bitcoin senilai 1, miliar USD Nilai kepemilikan tersebut melonjak menjadi sekitar 2,5 miliar USD Pada kuartal 2 Karena harga Bitcoin melonjak Bitcoin sejak itu turun bersama dengan kripto keren si lainnya Bos Tesla ini seringkali mengumbar dukungannya pada berbagai koin kripto di akun Twitter Dia menyebutkan optimis dengan peran kripto yang berpotensi mengurangi kesalahan dan Dalam situasi uang lama, sistem uang lama Meski demikian Mas menakui Bahwa kripto tidak memiliki semua jawaban untuk penyakit masyarakat Saya tidak akan mengatakan bahwa saya ahli kripto keren si Ulung kata Mas Saya pikir Ada beberapa nilai dalam kripto keren si Tetap saya tidak akan mengatakan seperti kedatangan Mesias yang kedua Wow Mas juga membahas peran China dalam penambangan dan regulasi kripto Bekan lalu Bank sentral China menjabatkan langkah-langkah yang lebih tegas dalam menindak kripto keren si Yang lebih luas termasuk sistem yang ditingkatkan untuk Memantau transaksi terkait kripto Dia mengatakan kemungkinan besar ada hubungannya dengan masalah Pembangkit listrik yang signifikan di negeri Tirewamu tersebut Mas mengatakan penambangan kripto kemungkinan berperan pada masalah kekurangan dan naiknya Permintaan listrik di China Sebagian mungkin sebenarnya karena kekurangan listrik di banyak bagian China Kata Mas Banyak daerah di China Selatan saat ini mengalami pemadaman listrik secara acak Karena permintaan listrik lebih tinggi dari yang diharapkan Pada tingkat yang lebih tinggi sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi dapat menghadirkan tantangan bagi pemerintah China Saya kira kripto keren si pada dasar-dasarnya ditujukan untuk mengurangi kekuatan pemerintah terpusat Kata Mas Mereka tidak suka itu Nah Jadi ini adalah informasi terbaru tentang dunia perkriptoan teman-teman Bagi yang sering melihat atau mengikuti perkembangan kripto atau senang dengan kripto bermain kripto Inilah informasi ya Isu hari ini Menurut Mas Bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak mungkin bisa menutup kripto Tetapi kalau memperlambat mungkin Itu pesan utamanya Nah Terkait dengan isu-isu Aplikasi yang mengatasi namakan kripto Baik itu di SCW atau beberapa khususnya di SCW Karena saya juga adalah Teman saya kebetulan adalah member sewer atau SCW Yang memang aplikasi itu menyatakan bahwa SCW ini adalah coin Apakah ada kaitannya dengan isu sekarang Dimana memang ada beberapa pemerintahan di dunia ini yang menghambat dan menekan kripto Dan kemarin saya memberikan informasi kepada Anda bagaimana Binance juga mengalami tekanan untuk bisa beroperasi ya teman-teman ya Dan itu adalah pasar kripto terbesar dunia Jadi tergantung Anda, tanggapan Anda menangkapi masalah-masalah ini Dan bagaimana kita menyikapi semua permasalahan khususnya di kripto Khususnya teman-teman yang punya kripto Bijak di dalam mengelola kripto Anda Jangan terlalu gegabah Punya perhitungan Karena yang selalu merasakan itu adalah kita sendiri Saran saya ketika ingin membeli kripto Atau apapun Jangan menggunakan uang panas Apalagi meminjam Dan menjaminkan rumah Anda Menjaminkan harta Anda Jangan Gunakanlah Aset dana-dana Anda yang memang sudah Kalau saya bilang mengatakan Itu tidak ada Daripada disimpan Baik kita investasi Tetapi tergantung Anda Ini hanya Pandangan saya Dan pemikiran saya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Sukses buat Anda semua Salam Dan Sukses